Halo kawan-kawan ku hari ini aku masak papeda kuah ikan kuning ya nih uh pokoknya mantul banget nih ditambah jeruk nipis ya dan teman-teman yang suka aku mau masak nanti aku bagiin resepnya ya dan jangan lupa subscribe channel YouTube cahdolog bakarjo dan pencet tombol loncengnya ya biar dapat notif video-video terbaru Hai pertama aku siapin daun kemangi ya nih aku potek potek besar-besar aja nanti untuk dimasukin di kuah ikan kuningnya biar tambah wangi kuahnya ya ditambahin daun kemanginya cukup dua ikat aja Nah aku siapin bumbunya ya pakai bumbunya bawang merah bawang putih cabai kunyit pakai kemir juga ya biar kuahnya itu agak nggak bening ya nih ikannya aku kasih jeruk ya aku balur-balurin jeruk nipis nih aku tumis bumbunya sampai mateng ya kalau bumbu sudah mateng itu nggak lengket di penggorengan kalau masih lengket itu masih belum matang ya nih kayaknya aku udah masukin ya dikasih air 400 ml ini airnya sudah cukup ya biar kuah kuah ikan kuningnya itu kental banget gitu tapi tergantung selera kalian ya mau kuahnya banyak mau enggak tidak apa-apa ya aku pakai merah 100 mil aja udah cukup Hai Nah aku udah udah kasih penyedap rasa nih tunggu sebentar lagi mateng ya karena ikan ini masih fresh nggak lama-lama kita masaknya kita tunggu mendidih bareng semua ya biar bener-bener kuahnya itu enak ini loh guys aku masaknya itu simple banget nih aku perusin jeruk nipis juga sepotong aja aku perusin ke dalam kuah kuningnya Wow mantep sekali kan gampang banget nih guys masak kan kuah kuning ya Nah aku masukin nih tadi ke manginya biar tambah wangi banget ke dalam ikan yang masih dimasak ya sama aku kasih tomat biar rasanya itu agak asem asem gitu Nah kita aduk-aduk pelan-pelan aja ya biar layu daun kemanginya kalau udah layu berarti sudah mateng karena ikannya udah mateng ini ya gampang banget kan guys masaknya simpel bikin kuah ikan enggak nih aku siapin sagu ya aku pakai sagu tapioca ya sama aja kan nah terus ini aku tambah air agak banyakan dikit ya airnya karena nanti kalau sudah mateng itu biar kenyal enggak keras gitu ya diadunya ya nih aku aduk-aduk dulu ya biar merata ya kita aduk-aduk dulu ya kalau udah ada enggak ada gumpalan baru kita masak pakai api sedang aja ya nanti kita aduk-aduk juga ya apinya jangan besar-besar ya api sedang aja nah kita aduk-aduk aduk-aduk sampai mateng ya kalau nggak diaduk nanti menggumpal kayak gitu ya kalau udah gumpal itu susah banget ya sagunya jadi kita tidak boleh diamkan harus diaduk-aduk nah nih udah mulai tuh udah mulai berat sedikit diaduknya nah terus ya kita harus aduk-aduk terus ya nah ini sudah mulai nih udah kena panas apikan jadi udah mulai gumpal nih nah kita aduk terus terus ya nih berat nih ya kan kalau udah nggak gumpal begini tuh nah kita pegangin ya kan biar nggak loncat dari kompor nah aduk terus nah nih kalau masih kurang air tambah aja air nggak apa-apa ya tapi api tetep dinyalain biar tercampur mateng lagi gitu pokoknya papeda ini sungguh nikmat banget loh ya karena sagu ini pengganti makanan nasi kan nggak ada nasi kita bisa makan sagu ya yang dimasak sama kuah ikan kuning nah ini sudah matang ya guys nah kayak gini lah masak sagunya ya dan yang mau coba dengan resepku nanti aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya nah nih kawan-kawan kita tinggal masukin ini papedanya ya yang tadi aku sudah bikin wow kuahnya enak banget ini kuning ya dan kalian bisa coba ya nanti di kolom bawah aku tulis lengkap deskripsinya caranya bikin nah wow seger banget ya nanti disajiin sama jeruk nipis lagi kita peris-perisin gitu wah mantap nah sudah jadi begini ya nggak ribet tapi gampang banget masak papeda ini terus ya gulung-gulung papedanya sesuai yang kalian mau ya mau banyak mau sedikit pokoknya gulung-gulung terus ya sesuai selera kalian ya atau mau satu biji dua biji juga bisa selamat menikmati selamat menikmati